Wali kota Tangerang Selatan, Ayrin Rahmi Diani kembali menjenguk suaminya, Tuh Bagus Hairi Wardana alias Wawan, di rumah tahanan KPK Kamis Pagi. Kunjungan Ayrin setiap Senin Kamis memicu banyak protes, karena Ayrin menggunakan jam kerjanya sebagai wali kota Tangerang Selatan. Jika biasanya bungkam saat ditanya wartawan, kali ini Ayrin akhirnya mau berkomentar tentang penetapan Gubernur Bantang Ratu atau Josia sebagai tersangka. Menurut Ayrin, ia dan keluarganya akan mengikuti proses hukum dengan baik. Sebagai warga negara yang baik. Atut-Atut adalah kakak Wawan yang juga kakak Ipar Ayrin. Atut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyuruh Wawan menyuap Akil Mohtar. Ini bertujuan agar Akil memenangkan gogatan pasangan Amir Hamzah dan Kasmin untuk mengadakan pilkada ulang di Lebang. Atut dan Amir sama-sama berasal dari Partai Glokar. Hari ini mantan Wakil Bupati Lembak Amir Hamzah juga datang ke KPK. Ia datang untuk melengkapi berkas pemeriksaannya yang dilakukan sejak kemarin. Ini pada prinsipnya saya menghormati proses hukum dan kita menghormati KPK sebagai lembaga penegak hukum. Jadi kita serahkan kepada KPK.